Dalam gelaran operasi keselamatan agung 2019, sejumlah pengendara yang tidak menggunakan helm tapi mempakaian adat tidak ditilang oleh Satlantas Polres Buleleng. Namun para pengendara tersebut justru mendapat hadiah helm dan juga bunga. Selasa pagi sejumlah pengendara di Jalan Hasanuddin, Kota Singaraja, dikejutkan dengan digelarnya operasi keselamatan agung 2019 oleh Satlantas Polres Buleleng. Tampak sejumlah pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm langsung diberhentikan oleh petugas. Tapi uniknya pada operasi kali ini, para pengendara yang menggunakan pakaian adat tetapi tidak menggunakan helm justru mendapatkan hadiah dari polisi yakni helm dan bunga. Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP Putudiah Kurniawandari menjelaskan bahwa operasi yang digelar kali ini hanya teguran yang diberikan ke pengendara. Selain itu, para petugas juga meminta kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali maupun muslim untuk tetap menggunakan helm jika bergendara. Hal ini digarenakan penyumbang angka keselakaan terbesar di Guleleng adalah karena warga yang tidak menggunakan helm. Kita akan menggunakan lebih kepada kegiatan preemptif dan preventif. Jadi 40 persen, 40 persen, preemptif dan preventif dan 20 persen penyindakan berupat hilang. Jadi selama kegiatan operasi keselamatan ini, jika pun ada yang melakukan pelanggaran ya, pelanggaran tidak tuli helm dan tujuh prioritas itu, kita lebih kepada teguran simpatif dan tentunya ada pembagian helm, kemudian sarana kontak yang lain, brosur dan sebagainya. Jadi biar menyentuh langsung kepada masyarakat. Operasi keselamatan agung 2019 ini akan berlangsung hingga 12 Mei 2019 mendatang. Pudu Hujana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!